S.M.T. Muhammadiyah suka marah tercinta Tempat kami menuntut imu dan berpakti Dengan iman dan taqwa kami berpakti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potsan Podcast Santai Episode 2 Kembali lagi dengan saya Lutfiah Husna Dan saya Jenis Agustina Ramadhani Nah hari ini kita akan mengundang bintang tamu yang baru nih Waduh siapa nih Nah kita sambut Bu Devi Hai hai Boleh duduk? Boleh Sebelum kita mulai alangkah baiknya Kalian tidak lupa menekan tombol like, komen, dan subscribe Nah sebelum kita bertanya-tanya ya Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang beliau Wow apa tuh? Mari kita persilahkan beliau untuk perkenalkan dirinya terlebih dahulu Terima kasih ya untuk pembawa acara yang cantik-cantik sekali Oh Masya Allah Ya perkenalkan Nama Ibu Devi Octaviani Ibu merupakan guru mata pelajaran IPS Dan Ibu tempat tanggal akhir Ibu Bojo Negoro tanggal 8 Oktober tahun 2000 Wah Bojo Negoro Terus berarti asli sana ya? Iya lahirnya di sana ya Lahirnya di sana Nah kesini Itu Ibu umur 3 bulan Langsung dibawa kesini Berarti baru lahir Ibu baru launching Ibu cuma numpang lahir aja kisahnya tuh Berarti dari umur 3 bulan sampai Ibu tuh umur sekarang nih Ibu di Sukamara Makanya Ibu sekarang tuh gak bisa bahasa Jawa Cuma ngerti aja Lama sekali Iya Muka Jawa tapi gak bisa bahasa Jawa Gimana dong? Jadi alasan Ibu pindah ke Sukamara tuh kenapa? Kalau orang tua ya mungkin mau merantau Mau merubah nasib hidupnya Lebih baik lagi gitu Oh gitu Nah ini ceritain dong Ibu Pengalaman Ibu dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah Wow banyak sekali Dari TK TKnya dimana? SDnya dimana? Oh TK Kalau Ibu TK itu di TK Beringin Masih ada kan sekarang? Masih Oh iya TK Beringin Terus kalau SD, Ibu tuh di SDN Mendaway 2 Oh SD dong Pasal omong deh Tidak sama Beda-beda SMP Beda-beda 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 Terus kalau SMP, Ibu di MTS 1 Sukamara MTS, MTS itu ya? Iya yang dekat Mendaway 3 itu Terus kalau SMA, Ibu di SMA, N1 Sukamara Full Sukamara ya? Jiwa Sukamara Jiwa Sukamara Kuliah Kuliah banget Kalau kuliah, Ibu tuh di Universitas Lambung Mangkurat Tau nggak di mana? Nggak Nggak tahu Itu di Banjar Di Banjar Masih Di Banjar Berarti Ibu merantau kah ke Banjar? Iya bener Sendiri? Iya Awal-awal pasti kita diantar lah dengan kakak kan Kalau sendiri Ibu belum tahu daerahnya Kebetulan abang Ibu itu alumni situ juga Universitas Lambung Mangkurat juga Ibu, itu kemauan Ibu sendiri kuliah di situ atau emang disuruh? Kemauan Ibu sendiri dari kelas 3 SD Kebetulan kan abang Ibu itu kuliah di situ Dari kelas 3 SD itu Ibu udah bercita-cita Mau di unip itu Kepengen banget Karena yang pertama negeri Oh emang suka negeri kak? Dari swasta Iya, bagus negeri Nggak, bagus semuanya Tapi kenapa kita nggak cobain negeri dulu gitu Oh iya Nah terus Yang pertama itu Ibu pengen banget di universitas itu Unlam Nama itu ULN sekarang ULM ULM Iya ULM Terus Ibu tuh kayak Ibu searching tuh Universitas itu tuh Gimana kayak gitu Kayaknya bagus Kayak nomor 2 rasanya Wow Nomor 2 terbaik di Kalimantan Katanya Emang di universitas Universitas di Banjar tuh Emang rata-rata bagus Bagus Nah terus Dengar-dengar nih ya Ibu tuh Waktu SMA tuh pernah ikut Apa ya? Jadi pas kibra Iya Iya kak? Bener nggak tuh? Bener banget Ceritain dong Ceritain dong gimana Oh ceritain pas kib Ibu pas kib itu Tahun 2017 2017 Masih SD kita Masih SD Kecil banget ya Baru-baru Iya Ibu berasa tua banget Nah ibu 2017 Ibu masuk tuh 2017 SMA Kelas berapa? 20 berapa ya Ibu lulus ya Aduh lupa Eh 2016 rasanya Ibu masuk SMA 2016 Nah itu baru Pertama tuh Emang ibu pas daftar ulang Pas masukkan berkas Itu tuh udah Udah ada kayak penerimaan Seleksi pas kib gitu Iya Nah kebetulan ibu tuh Ada riwayat pingsan Ibu setelah pingsan Ibu pernah sekali pingsan Ibu cerita dikit ya Oke silahkan Ibu tuh pernah pingsan Ketika MTK Ada kan MTK Yang besar-besaran itu Itu dimana? Itu dimana waktu itu? Waktu ibu Ibu masih MTS Itu jaman Waktunya MTK Eh maksudnya MTKnya dimana? Disuka marah Iya disuka marah Yang besar itu Eh saya masih SD Masih kecil Ini masih CKT Nah kebetulan Ibu tuh jadi Pembawa bendera Bendera kapilah Oh Sebagai Pembawa bendera kapilah Nah kebetulan Kan capek ya Dari siang Siang itu Kita pawai Kemudian Habis maghrib Lanjut Lanjut upacara Pembukaan Dan ibu gak tau Kayak gak tau Gak tau misalnya Ada upacara pembukaan Makanya ibu kayak Habis pulang sore Mau maghrib tuh Baru pulang Dari kita pawai Terus ibu langsung leha-leha Baru dikabarin Kalau ada pembukaan Mendadak Iya Terus Baju ibu tuh kayak Udah kumal Udah ibu masukkan mesin cuci Tapi belum dicuci Tapi belum Terus ibu setrika lagi Udah kumal Ibu gak ada istirahat Makanya Terus ibu Pembukaan tuh Nah Pembukaan Terus ibu kayak Langsung pingsan dong Pas ada bupati Lagi pidato Di depan bupati ibu pingsan Itu malam loh Kan jarang-jarang Kalau malam pingsan Tapi ibu pingsan Nah dari situlah Ibu kayak Pisik ibu tuh Kayak berkurang Kayak imunnya ya Iya benar Misalnya upacara Ibu sudah gak kuat lagi dulu Terus Tiba-tiba masuk Pas kita Nah Pas ada Pas pendaftaran ulang Masuk SMA tuh Kan dicari Yang tinggi Yang mana yang tinggi Ibu tuh kayak Betapuk gitu Nah Sembunyi Sembunyi Taman daun tinggi Iya Kayak gak mau Gak mau ikut paski Karena udah kayak Pisik ibu tuh Pertama udah lemah gitu Nah terus Baru tahun selanjutnya Baru ibu ada keinginan gitu Ada keinginan Apa yang membuat ibu Mempunyai keinginan itu Yang pertama Ibu lihat tuh kayak Keren-keren gitu Keren Bener Bener-bener banget Yang penting keren Yang penting keren Kebetulan Teman ibu tuh Ada paski juga Sebelum ibu Ikut paski Nah Kayak dia tuh Jadi kayak aktif Gitu kegiatan Habis paski itu Lebih keren gitu Badannya Kayak Kita-keren gitu Keren 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 Orang Bu Devi ikut basket Iya ibu pernah ikut basket Marah mau Diajak 4-pro Waktu itu Tapi ikut ibu nggak Nggak mau Karena cape juga Kayak gitu Nah Terus paskit Nah disitu ibu sering jogging Sering ikut basket juga Nah makanya Adalah Ada apa Semangat Semangat Untuk ikut basket Iya benar Terus kayak ibu tuh Banyak teman-teman juga Yang ikut basket Jadi ibu kayak Merasa Ibu ikut basket Disitu ya Seru ya bu Seru banget Tapi capek Iya Yang penting keren Nomor 1 Basket Waktu itu ibu paskit Tahun berapa? Tahun 2017 Pengibaran yang 2017 Iya Wih Keren Keren Itu dulu Asramanya itu Di Hotel Mahkota Hotel Mahkota Yang di bawah Yang di bawah Ibu kan Ibu kan kayak anak Mami ya Dulu Dulu ya Padahal ibu tuh Asrama Kayak Udah Udah sampai sebulan sih 20 harian Gitu aja Ibu tuh nangis Karena kangen orang tua Padahal cuma Di bawah Kayak maksudnya Di pasar itu kan Kayak dekat banget Kita tuh satu kota aja Tapi nangis Setiap alam Bayangkan Itu baru kali itu Ibu pisah Dan orang tua Tapi seru kan Ya alhamdulillah Itu pengalaman SMA nya Nah Sekarang kan Ibu jadi guru Berarti Sebelum jadi guru Itu kan Ibu pasti punya Cita-cita yang lain ya Pasti semua orang itu Waktu kecilnya Dia tuh kayak Eh aku pengen jadi ini Pengen jadi itu Nah ibu tuh Sebelum jadi guru Pengennya jadi apa Gitu Ada ga? Alhamdulillah Guru itu Kayak pilihan ibu Dari pertama Wow Tercapai ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kayak pengen aja Kayak Suka aja Ngajar gitu Terus Jadi kayak Pertama Yang pertama itu ibu Pengen Kayak kakak ibu Kan kakak ibu tuh Abang ibu tuh Kayak guru juga Kandung Kandung Iya Kandung Abang ibu yang pertama Nah dia tuh kan guru Jadi ibu tuh kayak Pengen aja jadi guru Kayak gitu Kayak keren juga Emang ibu tuh suka anak-anak Walaupun sering marah-marah Suka Suka Anak-anak Sering marah-marah dikit Ya Pengalaman apa yang ga ibu bisa lupakan Selama jadi mahasiswa 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 berarti kuliah ya Ya kuliah Mahasiswi Ya mahasiswi Nah ibu tuh pas PPL sih Kayak pengalaman ibu Kayak Itu teman-teman ibu tuh Kayak merangkul banget gitu Nah ibu gak tau ini itu Dikasih tau gitu Itu kan kalau PPL Perodinya beda-beda kan Kumpul di satu sekolah yang sama Gitu Jadi kayak disitulah ibu Kayak banyak belajar dari mereka Kayak media ini gitu Nah dilajarin kayak gitu Terus anak-anaknya juga Pas PPL tuh kayak Masya Allah Kayak ibu diajarin kayak gitu Nah dari mereka gitu Btw ibu mata kuliahnya apa? Ya ibu S1 pendidikan IPS Bu memang suka IPS Emang suka IPS Tercapai ya semuanya Alhamdulillah Sekarang Jadi kami nih penasaran Ibu nih bisa jadi guru di SMP Muhammadiyah nih Gimana caranya? Ceritain deh yang dikit Oh yang pertama Oh iya Setelah lulus Setelah lulus ibu tuh lulus Wisuda bulan Juli 2023 Juli 2023 Iya 2023 Nah Kebetulan ibu kayak masih bingung aja Kayak gitu Mau kerja dimana nantinya Kayak gitu kan Terus ada loongan Kayak di perusahaan BGA BGA tau tau Nah Nggak Di Di Kota Waringin Barat Oke Dia termasuk kolam Kota Waringin lama BGA Tapi ada cabang-cabangnya Ada yang di Kalbar Kalbar Kendawangan Kayak gitu Ketapang Nah Disitu ibu ada nih Kayak dikasih teman Brosur gitu kan Mencari guru Terus ibu Coba-coba Coba-coba aja Kayak gitu Siapa tau rejeki situ Nah ibu coba nih Ibu masukkan berkas Segala macam Kayak gitu Terus Adalah Mengikuti tes ini itu Sampai di tahap Terakhir wawancara Nah Alhamdulillah Ibu lulus 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 Iya Dari 20 Orang yang daftar Yang IPS Kan emang dicari Iya IPS gitu Mata pelajar IPS Emang dicari Nah Dari 20 orang yang daftar Alhamdulillah Cuma 2 orang yang diterima Ibu dengan orang Pakalan Bun Cewek Iya Terus penempatan Ibu tuh dapat Di Kendawangan Kendawangan tuh dimana Di Kalimantan Barat Oh gak tau Gak tau Terus teman ibu satu Yang orang Pakalan Bun ini Ditempatkan di Sebelum Palangka Raya Gak tau daerahnya mana itu Jadi pepisah Kayak Wah Jauh-jauh kayak gitu Ibu kan Gak dibolehin Gitu kan Apalagi ibu kayak anak cewek Jadi gak dibolehin jauh-jauh Ibu kayak prustasi sih Waktu itu Bukan prustasi Kayak Kita Jadi kayak gak semangat Gitu Kan kita menggebu-gebu Untuk Biar bekerja disitu Tapi tiba-tiba gak dibolehin Mungkin kata ibu Belum merejekinya disitu Terus Terus baru Kayak Ibu tuh pengen banget Ibu Kan susah nih Ibu daftar kesini Gak lolos Daftar kesini Gak lolos juga Kayak Banyak ibu yang daftar Tapi gak lolos Tapi bukan guru Oh bukan guru Ada di Ada Tapi ibunya mau guru Iya mau guru Pantang menyerah Nah terus ada juga yang Apa sih Memberitahu Coba aja Masukkan berkas Di SMA SMA Muhammad Dia Coba SMA Coba Coba-coba Masukkan berkas Terus dipanggil Gitu Keterima gak Alhamdulillah Terus sampai di SMP SMP Kebetulan ada Guru yang kosong Nah ibu menggantikannya Gitu Kemarin masuk Tahun berapa 2023 lah kah Ibu masuk Eh atau 2024 Eh 2024 Januari Kaya Januat tahun Disini Ibu masuk Jadi guru IPS Di SMP Muhammad Dia Sukamaran Alhamdulillah Ada yang kosong Gitu ya Jadi ibu Bisa ngajar kalian Ibu Berarti dah berapa Bulan Jadi guru Dari Januari Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Sekitar 9 bulan Nah selama 9 bulan ini Apa Duka dan suka Ibu menjadi Guru ya Suka dan duka Suka dan duka Suka dan duka Suka dan duka Mau duka Atau sukanya dulu Sukanya Nah sukanya Kebetulan ibu Emang suka Anak-anak Ya Kenapa Tidak meyakinkan Walaupun Ibu sering marah-marah Emang ibu tuh Emang suka Dengan Dan anak-anak Ibu nih Misalnya Di rumah Di rumah Itu kan Banyak Masalah Bukan masalah Ada beban Terus Kalau ibu ke sekolah Jadi Berwarna Berwarna Berkurang Hilang Sebentar Apalagi dengan kelas 9 Aduh Aduh Terus Mood boster Gitu lah Alhamdulillah Sukanya Terus Sukanya Kebetulan Emang ibu Ngajar IPS Jadi suka aja Ngajar Ngebahas IPS Setiap hari Di beda-beda kelas Terus sukanya Lalu dukanya 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 Menyikapi Tingkah Anak-anak Yang Berbeda-beda Aduh Wah Itu emang Sesuatu yang Berat Kita harus bisa Memahami Tingkah anak-anak Misalnya Itu capek sekali Muras tenaga Muras mental Muras semuanya Harus sabar sih Ya intinya harus sabar Intinya Oke Apa? Ada yang mau ditanyakan lagi Buat ibu nih Aduh Ibu ada rencana Mau nikah gak? Aduh Wow Ibu punya cowok gak? Aduh Ada yang ini Ada yang ini Kok kenikah ya? Gapapa gak? Gapapa gak? Gapapa 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 Kalau nikah Kalau Keinginan Pasti ada Ada Semua orang ada Maksudnya Orang pasti ada Keinginan Waktu nikah Dalam waktu dekat Kalau waktu dekat Kayaknya gak ada Berarti Gapapa Gapapa tahun depan Waduh Waduh Dapakan aja ya Dapakan Amin Gatau lah Masih rencana Kedapanya juga Dapanya juga Dapanya yang lain Ibu dipersilakan Minum dulu Oh iya nih Sudah ngomong Dari tadi Gitu ya Perjalanan hidup ibu Menarik ya Wow Menarik dan menarik Segar bu Alhamdulillah Alhamdulillah Segar Nah Kayaknya Itu adalah Sekilas Sekilas aja ya bu Sekilas Perjalanan ibu Riwayat hidup ibu Terima kasih banyak Untuk Bu Devi Terima kasih juga Sudah mengundang ibu Terima kasih juga Buat rekan saya Gendis Terima kasih Sama-sama Dari episode 1 Nah Kayaknya Udah dulu Sebelum itu Mari kita Membahas Kesan dan pesannya Ibu Kesan dan pesannya Kesan dan pesan Apa ya Untuk Podcast ini Untuk Untuk Anak SMP Muhammadiyah Untuk anak SMP Muhammadiyah Pesannya ya Pesannya Semoga Bisa menghargai guru Enam Dengarin Kayaknya semua guru Pesannya itu ya Gak cuma Bu Devi Karena ya Ibu cerita dikit Zaman ibu tuh Gak kayak gini Gitu loh Ya pasti ibu Ya mungkin Karena teknologi Atau zaman modern Gitu ya Jadi sikap anak Berbeda-beda Sekarang ya Jadi ya Hargainlah gurumu Guru itu kan Orang tua kalian juga Di sekolah Sekolah rumah kedua Setidaknya Walaupun Kayak mereka salah Atau apapun Guru tuh gak Apa ya Maksudnya kayak Dia tuh memberi Memberi pesan Atau memberi nasihat Pasti yang Baik-baik Tidak ingin menjerumuskan Kalian ke Ke lubang buaya Kisahnya gitu ya Pasti ada Ada hikmahnya Gitu Dengerin aja Gitu Gak usah dilawan Guru itu Gitu Nah Sampai ya Iya Kayak Sakit juga Ibu juga manusia Iya bener Jadi kesannya apa? Kesannya Semoga SMP Muhammad Diyah Bisa Lebih maju lagi Amin Anak-anaknya juga Lebih Itu lagi Meningkatkan prestasinya Lagi Ibu yakin Anak-anak SMP Muhammad Diyah Itu SMP Muhammad Diyah Kayak Gak kalah Dengan yang lain Gitu loh Dari sekolah-sekolah lain Kalian Banyak banget prestasinya Tapi Hanya kayak Kalian tuh Kayak apa sih Masih kayak Apa sih Minder Kata orang Jawa tuh Minder ya Jangan minder gitu Harus semangat Harus kita lawan Sekolah-sekolah lain itu Dengan prestasi Betul-betul Ibu makasih banyak Pesan dan kesannya Itu tadi pesan dan kesannya Kembali lagi Di episode 3 nanti Saya dan Rekan saya Gendis Dan juga Bintang tamu kita Bu Devi Pamit undur diri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersatu padu Bersama maju Mendapai cita-cita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.